Hai pengertian istighodsa live di jamaah al-barokah online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirilah siarkanlah bacaan surat yasin dan istighodsa al-barokah setiap hari Kamis malam Jum'at dalam acara atau visi dan misi satu hal akbar atau kirim doa kepada para arwah muslimin muslima dua pencinta riadoh masal atau terapi tohir dan batin tiga niat saling sambung rosso dan niat saling sambung doa bersama atau ibadah empat pencinta santunan yatim piatu dan pencinta santunan fakir miskin pukul 21.00 WIB atau malam sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan berikut ini adalah sedikit urayan atau keterangan mengenai pengertian doa dan istighodsa al-barokah adalah pokok kata dari kata kerja yang artinya adalah yaitu meminta pertolongan oleh pengasuh Ustadz Muhammad selamat safi mulazzama ikomi al-barokah atau yang sudah dikenal beliau dengan sebutan PM al-barokah atau gusmat ofisial adapun istighodsa menurut ahli nahu adalah yaitu menyuruh orang yang dapat menyelamatkan kesulitan dan menolong orang untuk menghilangkan mara bahaya seperti niatnya saling sambung doa kita ini istighodsa adalah doa permohonan khusus meminta pertolongan dalam rangka untuk menghilangkan segala kesulitan kesempitan kesusahan kesedihan mara bahaya dan musibah atau bencana serta beban tekanan yang ada pada diri kita atau keluarga seperti kata istianah artinya meminta pertolongan untuk diraih untuk dimenangkan dan kata istianah yang bernama nak tolubul auni artinya meminta pertolongan adapun doa adalah pokok kata dari kata kerja di atas itu tadi yang artinya yaitu memohon kehadiran dan disebutkan pula bahwa doa itu adalah yaitu apa-apa yang digunakan untuk menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa perkataan untuk diri sendiri atau kita tujukan hanya untuk beberapa tujuan tertentu saja ini adalah doa secara bahasa ada pun secara istilah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh seh ustaimin yaitu memohon sesuatu yang bermanfaat serta memohon untuk menolak sesuatu yang bermudorok perbedaan antara doa istigosa dan doa-doa pada umumnya tetapi doa istigosa tidak lain adalah doa pilihan atau doa khusus dalam rangka bertujuan untuk diselamatkan dari segala sesuatu kesulitan beban tekanan wabah penyakit marah bahaya musibah berbagai macam beban tekanan dan lain sebagainya sedangkan doa biasa maknanya lebih umum sebab itu dia bertujuan hanya mencakup permohonan permintaan dari suatu musibah atau untuk selainnya bukan untuk bertujuan segala keperluan bentuk atkhaf aniksasi kata doa dalam kalimat terdapat kata istigosa dalam kalimat adalah merupakan aktof yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus jadi antara keduanya terdapat makna umum dan khusus yang mutlak keduanya bertemu dalam satu titik namun kata doa lebih umum artinya setiap istigosa adalah doa pilihan atau doa khusus dan bukan setiap doa adalah istigosa macam-macam doa dan doa istigosa ini para ulama membaginya doa-doa ini menjadi dua bagian satu doa ibadah seperti doa pada solat puasa dan ibadah yang lainnya ketika seseorang melaksanakan solat atau puasa sebenarnya dia telah berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dan menjauhkan dirinya sendiri dari azab barang siapa memahlingkannya doa-doa tersebut untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dia telah berbuat syirik secara mutlak sabda nabi SAW sesungguhnya setiap doa adalah ibadah dua doa khusus dalam masalah dalam hal doa istigosa ini terdapat perincian atau tidak sama dihukumi syirik barang siapa meminta pertolongan kepada makhluk atau sesuatu yang dia mampu untuk mengejarkan mengerjakan memberikannya maka hal ini tidak termasuk syirik contohnya ada seseorang yang meminta minum kepada saudaranya kepada kita kepada gurunya yang memiliki air tersebut atau ada seseorang yang meminta pertolongan kepada teman kerabat famili kepada gurunya dari hewan buas agar selamat dari hewan buas tersebut atau seperti acara memanjatkan doa istigosa yang diniati saling sambung doa bersama ini yang telah kita laksanakan bersama secara terus menerus atau yang secara rutin ini dan yang semisalnya sabda Nabi SAW bagi siapa saja yang menyeru kepada kalian maka penuhilah seruannya itu hadis riwayat Abu Daud disohehkan oleh Albani dalam Al-Jami' 6021 beliau juga bersabda apabila ada orang yang menyerumu maka penuhilah seruan mereka hadis riwayat muslim berkata seh islam ibnu tayyimiah ingat setiap doa ibadah lazim atau pasti mengandung doa masalah doa ingat setiap doa mengandung ibadah Allah subhanahuwata'ala berfirman berdoalah kepada rohmu dengan merendahkan diri dan suara yang lemah lembut secara terus-menerus atau istiqomah sesungguhnya Allah subhanahuwata'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Al-Quran Surat Al-A'raf nomor lima-lima ayat tersebut mengandung doa ibadah karena orang yang meminta memohon itu secara mengikhlaskan permohonan permintaannya secara rutin dan istiqomah kepada Allah subhanahuwata'ala hal itu merupakan ibadah yang paling utama demikian juga halnya dengan orang yang selalu berusaha berzikir atau yang selalu terus berusaha mengingat kebesaran Tuhannya Allah subhanahuwata'ala seperti orang-orang yang selalu terus menerus berusaha membaca kitab suci Al-Quran orang yang selalu terus berusaha beristikursa dan sebagainya dan bisa dikatakan juga sebagai orang yang beribadah atau ahli ibadah kepada Tuhannya Allah subhanahuwata'ala ditinjau dari sisi makna karenanya dia disebut sebagai salah satu orang atau golongan yang ahli berdoa sekaligus sebagai penghamba ditulis dari Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Syekh Abdurrahman bin Hasan 200 201 doa istikursa dibagi menjadi tiga macam satu yang diperintahkan yaitu beristikursa kepada Allah subhanahuwata'ala ada pun dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah subhanahuwata'ala katakanlah doa permintaanmu terangkan doa permohonanmu kepadaku jika datang siksaan Allah subhanahuwata'ala kepadamu sekalian atau datang kepada kamu sekalian hari kiamat apakah kamu akan menyeru sembahanmu yang lain selain aku atau Allah subhanahuwata'ala jika kamu orang-orang yang benar maka janganlah engkau sekutukan kebesarannya Allah subhanahuwata'ala dengan berhala sembahanmu itu tidak hanya dialah yang kamu seru maka kalau memang dia bisa menghilangkan bahaya yang karenanya kamu meninggalkan sembahan-sembahanmu yang kamu sekutukan dengan kebesarannya Allah subhanahuwata'ala maka akan aku perkenakan siksaan bagimu di dunia dan di neraka kelak Al-An'am 40 dan 41 dan firmannya lagi ingatlah ketika kamu sekalian memohon pertolongan kepada ku Allah subhanahuwata'ala lalu diperkenakannya bagimu sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang berturut-turut Al-Anfal nomor 9 dua doa istighodsa yang diperbolehkan yaitu istighodsa atau meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai sifat hayun atau hidup nampak hadir atau ada di hadapan kodir atau mampu Allah subhanahuwata'ala maka orang yang dari golongan meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya Al-Qasos nomor 15 ayat ini berkenaan dengan orang yang berada di Bani Israel yang berdoa atau yang beristighodsa kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengalahkan musuhnya dari Fir'on waktu itu maka bila kita berdoa atau istighodsa kepada orang yang sudah meninggal seperti saat ini kita adakan di makam 1 Mbah Taruf Ikomi Al-Baroka 2 di makam Buyut Kohil dan Buyut Mita atau kepada yang koib jin dan lain sebagainya atau manusia yang tiada di hadapannya ataupun orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti menurunkan hujan kesaktian kemustajabah doanya kelebihan yang dapat ditampakkan di hadapanmu atau lain-lainnya yang tidak tampak di hadapanmu ini adalah syirik besar doa adalah ibadah sedangkan doa istighodsa adalah doa yang lebih khusus daripada doa-doa yang lebih umum lainnya dan bagi siapapun yang memalingkan doa-doa ini kepada selain Allah s.w.t seperti doa istighodsa yang kita baca atau amalkan ini maka dia adalah orang musrik orang musrik tidak akan diampuni selama tidak bertaubat pada Allah s.w.t dengan taubat nasuhah tiga doa istighodsa yang dilarang yaitu berdoa atau beristighodsa kepada selain Allah s.w.t yang tidak mempunyai sifat hayun atau hidup hadir dan mampu hukum berdoa dan beristighodsa kepada selain Allah s.w.t setiap doa adalah ibadah begitu juga dengan istighodsa karena istighodsa adalah sejenis dengan doa lainnya walaupun dengan makna yang lain lebih khusus perbedaan antara doa istighodsa dengan doa-doa lainnya adalah doa istighodsa tidak lain dalam rangka meminta memohon diselamatkan dari segala suatu kesulitan kefakiran beban tekanan wabah penyakit marah bahaya musibah serta bencana dan lain sebagainya sedangkan doa-doa yang lain maknanya itu lebih umum sebab itu mencakup permintaan permohonan selamat dari musibah atau hanya untuk beberapa maksud tujuan lainnya saja bentuk aktof atau aneksasi kata doa dalam kalimat terdapat kata istighodsa dalam kalimat merupakan aktof dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus jadi antara keduanya terdapat makna umum dan makna khusus yang mutlak artinya setiap istighodsa adalah doa dan bukan setiap doa adalah istighodsa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berdoalah kepada dengan merendahkan diri dan suara yang lemah lembut serta istiqomah karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas setiap perkara yang disyariatkan dan di perintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya melaksanakannya adalah ibadah karenanya jika ibadah tersebut dialihkan kepada selain Tuhanmu atau Allah subhanahu wa ta'ala maka dia adalah seorang yang musrik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman katakanlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja yang aku sempah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam atau menjalankan agamaku Az Zumar nomor empat belas Ibnu Qoyim berkata ingat diantara jenis-jenis kesyirikan adalah mengandung mengandukan keperluan-keperluannya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia meminta pertolongan dan mengarahkan tujuan pada mereka inilah asal-usul terjadinya kesyirikan di dunia sebab orang yang sudah meninggal atau kuburan itu sudah terputus amalnya dan sudah tidak memiliki manfaat dan motorot pada dirinya sendiri seperti makam mbahtarup atau buyut kohir dan buyut midah ini dalil-dalil yang melarang doa dan istighotsah di manapun bertempat yang bertujuan kepada selain Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan erotnya maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang solek atau khusus dan janganlah mempersekutukannya dan janganlah engkau menyembah apa-apa yang tidak memberi kamu kenyataan dan manfaat dan tidak atau juga memberi motorot kepadamu selain Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala sebab jika kamu berbuat atau yang demikian itu maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang dolim Yunus 106 maka tujuan kita semua setiap acara setiap pertemuan ini dimanapun bertempat khususnya di makam buyut Muhammad atau Mbah simbul buruk atau Mbah Tarub Ikomi Al Barokah dan di makam buyut kohir dan buyut Mida Ikomi dan di rumah Ustadz Muhammad Shafi Mullah Zama atau Gusmat Oficial ini kami menghimbau dan harap kepada semua para saudara jama'urutinan istighotsa Bahtarub Ikomi Al Barokah muslimin muslimat ini maka sebelum kita berangkat dari rumah masing-masing menuju kumpulan atau menuju majelis sekiranya kita berniat satu niat ibadah dua niat hal para arwah keluarga dan arwah para leluhur kita semua dan juga hal atau kirim doa kepada para guru-guru kita sekalian tiga acara memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan niat saling sambung doa bersama empat niat mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala saklawasi lima semoga amal ibadah kita semua dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala dicatat sebagai salah satu bentuk amal ibadah yang soleh amin dan mudah-mudahan dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala kita semua mendapatkan berkah atau barokah satu dari surat yasin dan doa istighotsah dua barokah dari almarhum almarhum buyut muhammad demon zaujah tihi buyut ngatina atau mbah simbol muruk atau mbah taruh ikhomi albarokah tiga berkah berkah barokah dari buju buyut kohir dan buyut mida ikhomi terah sunan bonang tupan empat berkah barokah dari guru kami almarhum kai haji ahmad fomsi sy bin kiai sahid mukri bin gezenal alim atau kiai cukul atau kiai tombu desa ganjaran tengah terah sunan giri lima berkah barokah dari para kakek nenek guru leluhur kita dan lainnya dengan adanya dasar lantaran pertemuan acara niat saling sambung doa bersama ini yang kita adakan secara rutinan maka kami kira urayan atau keterangan yang telah kami sampaikan kali ini cukup sampai disini dulu guna sekedar mengetahui dan memahami apa sih doa istighursa al-barokah dan keistimewaannya daripada doa-doa lainnya pada umumnya itu maka doa istighursa al-barokah ini adalah doa khusus yaitu satu-satunya doa yang dapat mencakup seluruh dan segala doa permintaan doa permohonan pada tiap-tiap orang anggota peserta yang ikut melaksanakannya mudah-mudahan di setiap pertemuan acara niat saling sambung doa bersama doa atau istighursa kita semua kita semua dijauhkan dihindarkan dari segala berbagai macam kesulitan aral wabah penyakit marah bahaya dan musibah amin dan semoga kita semua selalu tetap dalam lindungannya amin dan sambung doa kami semoga kita semua dengan izin Allah SWT dikabulkan doa-doa kita ini dan dibukakan pintu keluasan berfikir dan keluasan riski serta mengeluarkannya dari berbagai macam kesulitan kefakiran serta kesedihan yang datang pada diri kita dalam keluarga kita yang tentunya sebagai sebagian dari kita sering temui atau alami Ya Allah kami memohon tinggalkanlah tinggikanlah pangkat serta derajat anggota jamaah rutinan istighotsa mbahtaruk ikhomi al-barokah ini dan berikanlah mereka semua hidayahmu petunjuk jalan yang lurus darimu serta tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat dari sisimu dan muliakanlah hidup dan mati mereka semua serta ampunilah dosa-dosanya atas semua para jamaah rutinan istighotsa bataruk ikhomi al-barokah muslimin muslimah ini baik jamaah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dan beserta para keluarganya baik dosa yang mereka sengaja atau yang tidak mereka sengaja amin semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya serta hidayah kepada kita semua amin dari perintis atau pengasuh Ustadz Muhammad jaman selamat ikhomi al-barokah atau PM al-barokah atau guzman ofisial untuk seluruh para anggota jamaah rutinan istighotsa mbah taruk ikhomi al-barokah salam santun salam sejahtera salam sambung roso salam ngaji jalanan bersama ikatan keluarga besar jamaah rutinan istighotsa mbah taruk ikhomi al-barokah dari Desa Ganjaran Utara Gondang Legi Malang Jatim semoga kita sekalian tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan rita Allah subhanahu wa ta'ala salawasi amin Ya Rabbal Alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulia ojo sembrono kudek kutung hati-hati tak sasabarlan narimoh kunci hati tak suci sing temen tak kau dinemu berseditian lumintu pulau ojo klusa klusu laku ngel bukang saesdu setia budikan utomo aga we urip sampurno tak sasabarlan narimoh asim ringsa podo podo lapa lu gundan lala ilaha illallah laha laha ilaha illallah muhammadu Terima kasih telah menonton